Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pasca melakukan penyitaan sejumlah aset milik tersangka SF, Kejaksaan Negeri Bungkulu Selatan juga sedang mendalami keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi dana basnas tahun 2019-2020. Diketahui penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Bungkulu Selatan beberapa waktu lalu telah melakukan penyitaan sejumlah aset tersangka SF, selanjutnya penyidik akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Terkait dugaan korupsi dana basnas 2019 hingga 2020 dengan total dana mencapai 4, miliar rupiah. Tersangka di BAP terakhir memang sudah mulai terbuka beberapa instrumen pihak-pihak yang mungkin akan terlibat tapi kami sekali lagi akan berbeda kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan apakah keterangan itu dapat menjadi alat bukti atau tidak karena penyidik itu dalam menetapkan orang itu sebagai tersangka dan itu harus dihasilkan minimal jualan bukti yang cukup. Kejaksaan Negeri Bungkulu Selatan menambahkan dalam realisasinya diduga dana basnas tahun 2019-2020 banyak terjadi penyimpangan seperti penerima bantuan fiktif hingga penggelembungan harga barang bantuan dengan kerugian keuangan negara mencapai 1,1 miliar rupiah. Tim Liputan, TVRI Bungkulu melaporkan.